Intro Oke selamat tahun baru semuanya Jemaah Tuhan Amin ya saya percaya kita excited bareng-bareng menyambut tahun yang baru ini Tahun 2023 tahun yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan amin Tahun yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan Ya apapun prediksi apapun keadaan semuanya bisa terjadi Tapi satu hal berjalan di dalam Tuhan itu merupakan kekuatan dan kemenangan buat kita Dan itu yang kita perlukan amin saudara Karena itu pagi hari ini mengawali tahun 2023 Kita akan belajar bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan amin Ya mengawali segala sesuatu di dalam Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan Dan saya percaya finishnya pun juga bersama dengan Tuhan amin Nah pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yaitu Nehemia Ya saya percaya Nehemia ini sudah bukan asing lagi buat kita Apalagi kalau bapak ibu saudara ya hari-hari ini mengikuti I Love My Babel Masih saudara sampai hari ini ya I Love My Babel kita berapa waktu yang lalu Itu berbicara tentang kitab Nehemia Dan saya sangat-sangat diberkati Ya berulang kali membaca kitab ini Tapi terus pewahyuan yang baru itu senantiasa ada Begitulah saudara firman Tuhan Setiap firman yang keluar dari mulut Allah Setiap kita membacanya Mungkin babel sudah berkali-kali membacanya Tapi firman itu akan mendatakan pewahyuan yang terus baru buat kita Ya dan pagi hari ini kita akan belajar dari Nehemia Ya ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan Ada kekuatan yang dia dapatkan Ada pencapaian yang dia dapatkan Seiring berjalan bersama dengan Tuhan Ya kita akan melihat yang pertama Kekuatan dan pencapaian apa yang didapatkan Nehemia Dan yang seharusnya ada di dalam diri kita Yang pertama adalah Menjadi seorang pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan Ya menjadi seorang pribadi yang bergaul karib dengan Tuhan Ya bergaul karib dengan Tuhan seperti apa babel saudara Ya mengawali segala sesuatunya Itu senantiasa di dalam doa Ya saya bersyukur pagi hari ini Di awal tahun 2023 Bapak ibu saudara kita ada di tempat ini bersama-sama Ya untuk mengawali datang kepada Tuhan Ya saya percaya Ini menjadi titik yang awal Titik yang luar biasa Dimana Tuhan mendasari memberikan fondasi buat kita Untuk kita take off di tahun 2023 Dengan apa? Dengan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan Amin saudara Nah mengawali segala sesuatu dengan doa Dan senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan Inilah menjadi kekuatan buat kita Dan itulah yang menjadi kekuatan buat Nehemiah Nah saudara Kalau kita baca dari Nehemiah Ya seharusnya Nehemiah ini Bersama-sama dengan sebagian orang Israel Mereka ini dari Yerusalem mereka dibuang ke Babel Nah tetapi Dari sebagian besar orang yang dibuang ke Babel Nehemiah ini beroleh kasih karunia Tuhan Ya dia ada di istana raja Untuk bekerja kepada raja Dan pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang Biasa-biasa saja saudara Tapi dia ini mendapatkan suatu posisi yang luar biasa Dia menjadi juru minuman raja Nah juru minuman raja Ini bukan orang sembarangan saudara Orang kepercayaan Kenapa? Karena bisa dikatakan Hidup mati raja Dari apa yang diminum oleh raja Itu ada di tangan Nehemiah Kalau racun Berarti matilah Tapi kalau itu berkat Berarti ini menjadi kesukaan bagi raja Nah ini yang dia alami oleh Nehemiah Ya di tengah-tengah Dia mengalami pembuangan Tapi disitulah Tuhan mengangkat dia Nah kenapa kok dia bisa ngalami seperti hal ini Bahkan dalam perjalanan hidupnya Dia ini mengalami sesuatu yang luar biasa Kasih karunnya demi kasih karunnya Menyertai hidupnya Nah ini yang mau kita belajar Dan ini yang mau untuk kita alami dalam hidup kita saudara Nah kita lihat bersama-sama Nah sebagai juru minuman raja Kemudian dia nanti kemudian Tuhan izinkan dia Kembali ke Yerusalem membangun Tembok yang ada di Yerusalem Dan Tuhan angkat dia menjadi bupati yang ada di Yerusalem Ini terus dalam perjalanan kehidupannya Dia berjalan dengan Tuhan Seiring dia mengalami peninggian yang dari Tuhan Tapi seiring juga Setiap tantangan proses harus dia hadapi Demikian juga dengan proses kehidupan Bapak Ibu Saudara Ya hidup kita ini ada musimnya Bapak Ibu Benar ya Ada musim di mana kita ini menabur Menuai Ada musim membajak Ya ada musim di mana dalam satu pergumulan Tapi percayalah Di setiap musim yang Bapak Ibu jalani Itu ada Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Dan di setiap musim hidupmu Mau apapun musimnya Tetaplah pastikan bahwa engkau itu bertumbuh Di dalam kasih karunia Tuhan Dan setiap musim dalam hidupmu Itu ada batasnya Ada expirednya Artinya apa? Setiap musim itu akan silih berganti Dan disitulah Tuhan berbekara Nah kita melihat bersama-sama Di tahun 2023 ini Ya kita mengawalnya bersama-sama Ya izinkan Untuk Tuhan itu memimpin setiap langkah hidupmu Itulah kerinduan hati Tuhan Ya kalau Tuhan Bisa dikatakan dengan bahasa sehari-hari dengan kita Nah ayo toh berjalan dengan Bapak Ayo toh berjalan dengan aku Nah sekarang tinggal bagaimana respon kita Meresponi kerinduan hati Tuhan Tuhan aku mau berjalan bersama denganmu Nah saudara Berjalan dengan Tuhan Di awal tahun ini Yuk bersama-sama bangun mesbah doamu Amin yuk katakan bersama-sama Mesbah doa Bangun mesbah doamu Karena doa kita Itulah menjadi sumber kekuatan buat hidup kita Kalau Bapak-Ibu saudara Sarah Jasmani Bapak-Ibu saudara membutuhkan makanan Minuman supaya tubuhmu itu sehat Makan minuman yang sehat Supaya tubuhmu sehat Tubuhmu kuat dan bertumbuh Demikian juga dengan kerohanianmu Jadi dimana engkau mendapatkan Di dalam setiap doamu Disitulah engkau sedang membangun kekuatan imanmu Kalau imanmu kuat Spiritmu kuat Ini akan berdampak ke seluruh area kehidupanmu Ke jasmanimu Ke pekerjaanmu Ke apapun seluruh area hidupmu Ya karena itu saudara Pastikan Jadikan doa ini menjadi suatu kebutuhan di dalam hidupmu Artinya kebutuhan itu ini Kalau aku tidak makan, tidak minum Lama-kelamaan tubuhku akan menjadi lemas Bahkan bisa mati Nah sama dengan kehidupan doamu Jadikan menjadi sebuah kebutuhan Aku harus mencari Tuhan Aku harus berdoa Karena ini loh kekuatanku Nah saudara Jadikan doa Yaitu menjadi suatu kesukaan di dalam hidupmu Amin Jadikan suatu kesukaan Kalau engkau suka Engkau akan melakukan Engkau akan mencarinya Benar saudara? Nah tidak cukup jadikan sebuah kesukaan Tapi jadikan doa itu menjadi suatu kesukaan Kebutuhan kesukaan yang didisiplin Karena kalau engkau bisa mendisiplin diri Engkau punya waktu-waktu khusus Dimana engkau mencari Tuhan Dimana dalam doamu engkau bisa menyembah Tuhan Engkau bisa memuji Tuhan Engkau bisa mengadu Engkau bisa mengeluhkan Engkau bisa meminta sesuatu Engkau bisa mengharapkan sesuatu Bahkan disitu juga engkau bisa mendapatkan Sesuatu dari Tuhan Tuhan berbicara kepadamu Di dalam setiap doamu Nah saudara Kita belajar bersama-sama dari Nehemiah Bagaimana dia berjalan membangun kehidupan doanya Nah Di Nehemiah masalah yang pertama itu menceritakan Bagaimana beban hati Nehemiah Dia tahu keadaan Bangsanya yang ada di Yerusalem Yang masih tertinggal Mereka dalam keadaan tercala Bahkan orang-orang buangan Yang sudah kembali ke Yerusalem Di tahap pertama Yang bersama dengan Isra sebelumnya Mereka ada di Yerusalem Mereka dalam keadaan kesusahan besar Ya mereka ngalami kesusahan Mereka ngalami ancaman yang luar biasa Tembok belum dibangun Tembok ini menjadi benteng pertahanan Benteng kekuatan bagi mereka Nah dalam keadaan Sebetulnya Yang ngalami kesusahan besar itu bukan Nehemiah Dia enak loh di Persia Dia ada di Isra Raja Tapi dia ada satu beban yang luar biasa di hatinya Melihat bangsanya ngalami keadaan yang seperti itu Nah dalam keadaan yang seperti ini Dia berdoa dia memohon belas kasihan kepada Tuhan Kita lihat di Nehemiah pasal 1 Et 6 Pasal 1 Et 4 sampai 6 Dan et 11 Kita akan baca Kita akan baca Ayat demi ayat ya Oke kita baca bersama Ketika aku dengar berita ini Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari Aku berpuasa dan berdoa Kehadiran Allah semesta langit Kataku Ya Tuhan Allah semesta langit Allah yang maha besar dan dasyat Yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya Terhadap orang-orang yang kasih kepadanya Dan tetap mengikuti perintah-perintahnya Berilah telingamu Dan bukalah matamu Dan dengarkanlah doa hambamu Yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu Siang dan malam Bagi orang Israel Hamba-hambamu itu Dengan mengaku segala dosa Dosa yang kami orang Israel telah lakukan di hadapanmu Juga dengan kaum keluarga aku telah berbuat dosa Ya Tuhan Berilah telinga kepada doa hambamu ini Dan kepada doa hamba-hambamu Yang rela takut akan namamu Dan biarlah hambamu Berhasil hari ini Dan mendapat belas kasihan dari orang ini Ketika itu aku juruminuman raja Saudara coba perhatikan Ketika Nemia berdoa Minta belas kasihan Tuhan Ada satu kalimat di akhir doanya Coba perhatikan Saudara yang ke-11 Ya Tuhan Berilah telinga kepada doa hambamu ini Dan kepada doa hamba-hambamu Yang rela takut akan namamu Nah perhatikan Biarlah hambamu berhasil hari ini Dan mendapat belas kasihan Dari orang ini Apa maksud dari doanya ini saudara Ketika dia berkeluh kesah Akan bangsanya Dia punya maksud Tuhan Biarlah pada hari ini aku berhasil Mendapat belas kasihan dari orang ini Orang ini siapa? Yang dia maksud adalah Raja yang dia layani hari itu Nah saudara Ada kerinduan di dalam hatinya Ada visi di dalam doanya Ketika dia berdoa Ada visi yang tersirat di dalam doanya Tuhan Biarlah kan aku Berikan aku keberhasilan hari ini Nah Dia berpuasa Dia berdoa Supaya apa? Yang pertama tentunya Dia minta belas kasihan Tuhan Dan yang kedua Supaya Tuhan menyertai Supaya aku berhasil hari ini Firman Tuhan di Masmur 69 katakan Percayalah kepadanya setiap waktu Hei umat Curahkanlah isi hatimu dihadapannya Alah ialah tempat perlindungan kita Saudara Percayalah kepada Tuhan Dan curahkan isi hatimu Setiap waktu Artinya apa? Belajar mempercayai Tuhan Ya di dalam segala situasi Dalam keadaan mustahil sekalipun Mempercayai Tuhan Katakan Dan curahkan isi hatimu Berdoa lah senantiasa Nehemiah berdoa siang dan malam Nah saudara Hari ini Apa yang harus saudara lakukan? Berdoa lah Mintalah pimpinan Tuhan Berani berkatakan Tuhan Aku berdoa pimpin aku hari ini Buat perjalananku menjadi berhasil Sepanjang hari ini Apa yang akan ku kerjakan Apa yang akan ku lakukan Mari sertai Tuhan Kalau bukan engkau yang menyertai Aku tidak bisa Aku percaya penuh kepadamu Sertai langkahku Tuhan Buat aku menjadi berhasil Nah saudara Kita belajar dari Nehemiah Dari apa yang dia katakan Nehemiah pasal 2 Ayat 1-4 Kita lihat satu persatu Ayat yang pertama Nah setelah dia berdoa Dia minta pimpinan Tuhan Untuk berhasil Nah kita lihat Pada bulan nisan tahun ke-20 Pemerintahan Raja Arta Sasta Ketika menjadi Ketika menjadi tugasku Untuk menyediakan anggur Aku mengangkat anggur Dan menyampaikannya kepada Raja Karena aku kelihatan sedih Yang memang belum pernah terjadi Di hadapan Raja Kemudian yang kedua Bertanyalah ia kepadaku Mengapa mukamu muram Walaupun engkau tidak sakit Engkau tentu sedih hati Lalu aku menjadi sangat takut Nah Raja ini sangat mengerti Nehemiah Kenapa Ya karena Raja ini sangat sayang Kepada Nehemiah Ya kenapa dia sayang Yang pertama memang Karena ada kasih karunia Tuhan Di dalam kehidupan Nehemiah Yang dia bangun Dia berjalan bersama dengan Tuhan Sehingga apa Ada Tuhan di dalam hidupnya Firman Tuhan katakan Hati kita ini Memancarkan kehidupan Kalau hatimu baik Maka yang keluar adalah baik Kalau hatimu dipenuhi Firman Hatimu dipenuhi dengan roh kudus Hatimu dipenuhi dengan urapan roh kudus Maka yang keluar dalam kehidupanmu Itulah yang memancarkan kuasa roh kudus Bekerja di dalam setiap hidupmu Ada importasi kerajaan turga Yang keluar dari hidupmu Nah inilah yang terjadi dengan Nehemiah Bahkan Raja sampai tahu Engkau tidak sakit Tapi kenapa wajahmu muram Raja sampai tahu sedemikian Kenapa Karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup Nehemiah Dan perhatikan bahwa Nehemiah ini cakep di dalam pekerjaannya Dimulai dengan kasih karunia Tapi dia cakep di dalam pekerjaannya Dia ekselen di dalam pekerjaannya Di dalam apa yang Tuhan percayakan kepadanya Dia lakukan dengan segenap hati Sehingga apa Apa yang dia kerjakan yang dia lakukan Itu menyukakan Tuhannya Menyukakan Raja Nah saudara Sikap hatimu itu akan menentukan Seberapa tinggi keberhasilanmu Saya ulang Sikap hatimu itu akan menentukan Seberapa tinggi keberhasilanmu Kenapa? Dimulai dari sikap hati Ya apa yang keluar Yang kita lakukan kerjakan dengan sikap hati Itu akan menentukan progres dalam Keberhasilan di dalam kehidupanmu Apapun area hidupmu Apapun pekerjaanmu Apapun profesimu Nah lakukan dengan segenap hati Nah disini yang membuat Nehemiah menjadi orang yang cakep Nah kemudian Apa yang dikatakan Nehemiah Ayat yang ketiga Jawabku kepada Raja Hiduplah Raja untuk selamanya Bagaimana mukaku tidak akan muram Kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku Telah menjadi reruntuhan Dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api Saudara Nehemiah adalah orang yang cerdik Jadilah orang yang cerdik saudara Seperti Nehemiah Kalau Nehemiah menyebut Yerusalem kota kediamanku Sudah hangus Maka tidak akan ada reaksi dari Raja Kenapa? Karena Yerusalem hari itu Sudah di blacklist Kenapa? Karena Raja-Raja yang ada Pada masa sebelum-sebelumnya Ada Raja-Raja yang jahat Terus terkenal dengan kejahatannya bangsa ini Nah tetapi Nehemiah yang cerdik Dia tidak menyebut nama Yerusalem Tapi dia sebutkan Kota kelahiran Kota pekuburan nenek moyangku Nah kemudian kata Raja yang keempat Lalu kata Raja kepadaku Jadi apa yang kau inginkan? Nah maka aku berdoa kepada Allah semesta langit Nehemiah berdoa Last minute itu juga Saudara Ini yang terjadi Karena dia sudah terpola Dia terbiasa dengan hidup doanya Bukan berarti dia menghadap Raja Tiba-tiba dia beruntut dia berdoa Tidak Saudara Dia berdoa dalam hati Tuhan apa aku harus katakan Bagaimana aku harus berkata-kata Supaya tepat tidak Membuat Raja marah Tapi justru membuat Raja Bisa terbuka hatinya Ketika Nehemiah berdoa Ya hati yang kelima Kemudian jawabku kepada Raja Jadi dia berdoa Kemudian jawabku kepada Raja Jika Raja menganggap baik Dan berkenan kepada hambamu ini Utuslah aku ke Yehuda Ke kota kepekuburan nenek moyangku Supaya aku membangunnya kembali Saudara Ini sesuatu yang luar biasa Ini satu permintaan yang tidak mudah Ini suatu visi yang besar Yang diperhadapkan Nehemiah Nah sebelum dia berhadapkan kepada Raja Dia sudah berhadapkan kepada Tuhan terlebih dahulu Ingat di pasal-pasal yang sebelumnya Dia katakan Tuhan buat aku berhasil Apa yang akan aku kerjakan Artinya apa Saudara? Milikilah visi dalam hidupmu Beranilah bermimpi yang besar Saudara Ya Pak Tung Desem katakan Mimpi itu gratis Milikilah mimpi sebesar-besarnya Ya milikilah mimpi yang besar Apa lagi? Bapak-bapak Saudara Kita punya Tuhan yang besar Amin Punya Tuhan yang memiliki semesta ini Milikilah mimpi yang besar dalam hidupmu Kalau orang katakan Kenapa sebesar itu Itu mana mungkin? Tidak bisa Dengan kekuatanmu Dengan kekuatan kita Mimpi yang besar Mungkin memang tidak bisa Karena kekuatan kita terbatas Amin Tapi bersama dengan Tuhan kita yang tidak terbatas Milikilah mimpi yang besar Tapi tentunya bukan sembarangan Berjalanlah bersama dengan Tuhan Yang empunya Alam semesta Yang empunya hidupmu Dia yang akan bekerja di dalam visimu Nah Saudara Ketika dia punya visi yang besar Dia berhadapkan kepada Tuhan Dan Tuhan berkenang Ada koneksi ilahi yang bekerja di dalamnya Maka provisi itu Tuhan sediakan Ini yang luar biasa Saudara Kalau engkau terkonek dengan kuasa Tuhan Engkau terkonek dengan Tuhan Ya ada koneksi ilahi yang Tuhan akan bukakan dalam hidupmu Yang tidak pernah mungkin kau tidak pernah akan duga Disitulah karya Tuhan bekerja itu sudah siap Nehemiah pun tidak pernah menduga Diizinkan kembali ke Yerusalem membangun Itu sudah kasih karunia Itu sudah berkat Tapi yang luar biasa Tidak hanya diizinkan loh Saudara Tapi dia dibawain bekal Saudara Dibawain balok-balok kayu Segala persediaan perlengkapan untuk membangun tembok Itu dibawakan kepada Nehemiah Ini luar biasa Saudara Ephesus 3 E20 katakan Bagi dia, bagi Tuhan Yang sanggup melakukan jauh lebih besar Jauh melebihi apa yang semua pikirkan Yang semua minta Sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita Amin Saudara Pegang tangkap firman Tuhan ini Bagi Tuhan lah Yang akan bekerja Melampaui apa yang kau pikirkan Bahkan melampaui Apa yang kau minta Dia bisa menyediakan Dia akan sediakan bagi kita Amin Saudara Berjalanlah bersama dengan Tuhan Saya percaya Ya ketika Saudara berjalan bersama dengan Tuhan Di tahun 2023 ini Yang orang prediksi Resesi Ada kesulitan Akan terjadi banyak hal Tapi percayalah Kalau engkau tetap berjalan bersama dengan Tuhan Justru di musim inilah Di tahun inilah Engkau akan mengalami yang namanya Kejutan-kejutan yang dari Tuhan kerjakan Atas hidupmu Amin Di tengah-tengah kesulitan yang terjadi Di tengah-tengah Orang katakan Sulit gelap Tapi suruh disinilah Engkau akan menemukan Bahwa Tuhan berpekara atas hidupmu Ada terang-terang-terang Kejutan-kejutan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu Mungkin orang bisa katakan Ya kebetulan Ya hoki Tapi di atas semuanya itu tuh Tuhan yang bekerja atas hidupmu Amin Saudara Kalau bukan Tuhan yang bekerja Enggak bisa itu terjadi Kenapa? Karena Kejutan-kejutan Perkara-perkara yang mustahil Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu Nah kita melanjutkan Saudara Nah ketika Lemya sudah mendapatkan Apa yang Tuhan berikan Kerjakan Nah dia mulai mengerjakan Visi yang Tuhan berikan kepadanya Nah kita belajar Yang pertama berjalan bersama dengan Tuhan Yang kedua Saudara Jadilah perencana yang cerdas Penyusun strategi dan penggerak yang cakep Tidak hanya punya mimpi Tidak hanya punya visi Tapi punya cara untuk mengerjakannya Dari mana mendapatkannya? Dari sinilah kita membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan Cerdiklah seperti ular Tapi tuluslah seperti merpati Orang kalau hanya cerdik Ya kecerdikan Kalau tidak ada ketulusan Akan membuat orang menjadi Jahat Menjadi culas Tapi orang kalau hanya tulus saja Tidak cerdik Dengan mudah orang akan Ngerjain dia Akan dibodohin Akan dikerjakan Akan ditipu kanan dan kiri Karena itu Jadi orang yang cerdik di dalam Tuhan Dan tulus di dalam Tuhan Amin Kita belajar dari Nehemiah Nehemiah ini orang yang cakep Mengatur strategi Nah apa strateginya? Kita lihat pasal 2 Ecebelas sampai 12 Maka tibalah aku di Yerusalem Sesudah tiga hari aku di sana Nah apa yang dilakukan? Bangunlah aku pada malam hari Bersama-sama beberapa orang saja Yang menyertai aku Aku tidak beritahukan kepada siapapun Rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem Yang diberikan Allahku dalam hatiku Dia menyimpan di dalam hatinya Juga tak ada lain binatang kepadaku Kecuali yang kutunggangi Kita melihat disini Nehemiah bukan orang yang gegabah Dia bukan orang yang sembarangan melakukan Sembarangan mengerjakan ini-ini Ambil keputusan ini-ini itu Tidak saudara Nehemiah Orang yang sungguh-sungguh Ya dia mengamati Ya dia malam hari dia keluar Setelah tiga hari Dia ada disitu Dia tidak lakukan sesuatu Dia mengamata-mati Bagaimana keadaannya Apa yang harus aku lakukan Dan malam hari dia keluar Malam hari ini berbicara apa? Di malam hari Dimana saat orang tertidur lelap Di saat orang semuanya nyanyak Tapi dia bangun Nah di saat kesulitan ada Di saat kegelapan ada Di saat dimana Ya orang katakan mustahil Terjadi keletihan Tapi di saat itulah Dia bangun Bangkit saudara Di dalam keadaan yang seperti apapun Bangkit Amat-amat di keadaan yang ada Dan disitulah Tuhan memberikan hikmat Dimana Di dalam doa nihimnya Dan ketika dia melangkah Dia mengamata-mati keadaan yang ada Saudara Ketika gegabah bertindak Itu akan mengakibatkan Sesuatu yang tidak diinginkan Bahkan bisa kehancuran yang besar Tapi nihimnya Dia tidak gegabah Nah dia mulai bangun Mengatur strategi Dia firman itu katakan Tidak diberitahukan Kepada siapapun Saudara Di dalam banyak bicara Itu akan memunculkan Banyak masalah Ya di dalam banyak berbicara Itu akan memunculkan Banyak kendala Nah Nehemiah Tidak menyampaikan Ya apa Yang menjadi isi hatinya Nah beda Kita belajar dari Yusuf Ketika dia dapat visi Dia dapat mimpi Wah Dia berbunga-bunga Dia senang sekali Dia langsung menceritakan Kepada kakak-kakaknya Nah Yusuf bercerita Kepada kakak-kakaknya Tidak pada waktu yang tepat Sehingga apa Yang terjadi adalah Masalah demi masalah Yang muncul Yang mengakibatkan Dia harus mengalami Proses demi proses Yang menyusahkan Menyulitkan hidupnya Nah kita belajar dari Nehemiah Sama dia juga menerima visi Dia menerima mimpi Nah tapi yang luar biasa Saudara Dia menyampaikan Kepada rakyat Ya setelah dia Mengatur strategi semuanya Sehingga dia tahu Step by step Apa yang harus dia lakukan Nah setelah itu Dia mulai mengumpulkan rakyat Nah kemudian dia Menyampaikan kepada rakyat Dan sepakatlah Mereka bersama-sama Nehemiah dengan rakyat Yang ada di Yerusalem Saudara Visi yang besar Visi yang bagus Perkataan sebagus Apapun Kalau tidak disampaikan Pada waktu yang tepat Dan saat yang tepat Tidak akan terjadi Sesuatu yang besar Tapi Kalau bisa disampaikan Di waktu yang tepat Situasi yang tepat Maka terjadilah Kesepakatan yang besar Ini yang dialami Nehemiah Ini menjadi awal Untuk mereka bergerak Bersama-sama Nah kemudian Strategi yang dia lakukan Setelah dia sepakat Bersama-sama dengan rakyat Yang dilakukan Saudara Dia kan sudah Mengelilingi dia tahu Bahwa tembok Sekeliling Yerusalem Runtuh Dan ada keluarga-keluarga Di sekeliling tembok Nah yang pertama Dimulai dari keluarga Kenapa keluarga Saudara Keluarga Ini menjadi Pusat Di dalam Kekuatan Hidup Seseorang Keluarga Mulah Menjadi Benteng Pertahanan Benteng Kesuksesan Benteng Kekuatan Di dalam Hidupmu Karena itu Saudara Bangunlah Yang pertama Misbah Doa Di dalam Setiap Rumahmu Dimulai dari Siapa Dimulai dari Setiap Pribadi Yang ada Dimulai dari Bapak Ibu Saudara Dimulai dari Pribadi kita Masing-masing Berdirilah Untuk Keluargamu Bangunlah Misbah Doamu Saudara Nah Nehmiah tahu Ini sesuatu Yang penting Karena itu Nehmiah katakan Bangunlah Tembok Yang ada Di depan Rumahmu Masing-masing Membangun Dengan Siapa Dengan Seisi Keluargamu Nah Ini yang Luar biasa Saudara Setiap Keluarga Membangun Bagian Dari Tembok-tembok Tepat Di depan Rumah Mereka Dengan Kerja Keras Bersama-sama Artinya apa Setiap Anggota Keluarga Harus Terlibat Di dalam Setiap Pembangunan Tembok yang ada Nah Tembok yang ada ini Berbicara apa Berbicara tentang Tembok rumah tangga Kita Tembok rumah tangga Bapak Ibu Saudara Bekah Harmonisan Pekerjaan Karir Masa depan Apapun juga Dibangun Bersama-sama Dengan Keluarga Jadikan Visimu Itu menjadi Visi Di dalam Keluargamu Artinya Begini Saudara Libatkan Seluruh Anggota Keluarga Untuk apa Berjalan Bersama-sama Nah mungkin Hari ini Kau katakan Baru aku Yang berjalan Bersama Dengan Tuhan Orangtuaku Belum Mungkin Suamimu Belum Mungkin Istrimu Belum Mungkin Anakmu Belum Atau Mungkin Orangtuamu Belum Tapi Melalui Satu Orang Yang berjalan Berdiri Untuk Keluarga Berjalan Bersama Dengan Tuhan Firmat Tuhan Katakan Seisi Keluarga Bisa Diselamatkan Melalui Hidupmu Saudara Ada kuasa Tuhan Yang bekerja Di dalam Keluarga Nah Kemudian Libatkan Di dalamnya Nah kami Saudara Ketika kami Ada visi Ada hal Ada pergumulan Ada sukacita Ada visi Ada sesuatu Yang harus kami kerjakan Kami biasa Untuk bicarakan Dengan anak-anak Kami beritahu mereka Ini loh Yang jadi pergumulan Ini loh Yang jadi sukacita Kemudian Disitulah Kami ajak Berdoa Bersama-sama Dari mereka Mulai kecil Bisakah Anak kecil Berdoa Bisa Saudara Dari usia Sejak mereka Kecil Latih Mereka Untuk berdoa Latih Untuk bangun Kusbah keluarga Bersama Dengan mereka Mungkin Mereka Tidak bisa Tahan lama Karena usia Mereka Masih kecil Tapi mereka Tahu Aku harus Berdoa Mereka Melihat Dan mereka Mendengar Bagaimana Kita berdoa Melibatkan Tuhan Dalam keluarga Kita Nah Satu Saudara Nehemiah 4 Yang 13 Katakan Maka aku Tempatkan Rakyat Menurut Kaum Keluarganya Dengan pedang Tombak Dan panah Di bagian-bagian Yang paling rendah Dari tempat itu Di belakang Tembok Di tempat-tempat Yang terbuka Artinya apa Di tempat-tempat Yang lemah Di tempat-tempat Yang rawan Itu perlu Waspada Dan perlu Dilindungi Nehemiah katakan Aku menempatkan Pedang Tombak Menurut Kau keluarga Menempatkan Pedang Tombak Pada bagian Yang paling rendah Artinya apa Di dalam Keluarga kita Waspadai Sadari Adakah Suatu titik Lemah Di dalam Keluarga kita Disitulah Perlu Untuk Bersama-sama Dibentengi Dikuatkan Supaya apa Iblis tidak Ambil bagian Dari celah Yang ada Supaya celah Yang ada itu Tertutup Dengan rapat Ya mungkin Yang menjadi Kelemahan Hari ini Mungkin Suamimu Mungkin Istrimu Mungkin Anakmu Mungkin Orangtuamu Mungkin Pekerjaanmu Saudara Tutuplah Bentengilah Ambil bagian Berdoalah Tidak cukup Hanya berdoa Saudara Ambil bagian Di dalam Keluarga Kalau Sometimes Suamimu Menegurmu Menasihatmu Menasihatimu Atau Istrimu Menegurmu Menasihatimu Atau Orangtuamu Atau Bahkan Anakmu Saudara Menegurmu Dan Menasihatimu Jangan Menutup Diri Saudara Tapi Miliki Hati Yang Terbuka Tuhan Bisa Pakai Mereka Orang-orang Terdekat Kita Untuk Apa Menolong Kita Saudara Supaya Apa Tidak Terus Berjalan Firman Terkatakan Jalan Sangka orang Jalannya lurus Tapi ujungnya Menuju Maut Seringkali Orang Yang Ada Di pinggir Maut Tidak Menyadari Ya mungkin Seringkali Orang-orang Terdekat Dalam Keluarga Mereka Tidak Menyadari Kalau itu Bahaya Terus Bergumul Terus 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 Kejemplung Dalam Jurang Nah Karena itu Saudara Kalau ada Teguran Ada Nasihat Melalui Orang-orang Terdekatmu Terimalah Dengan Suka Cita Karena Disitulah Tuhan Tidak Menyelamatkan Hidupmu Amin Tidak Menyelamatkan Keluarga Nah Belajar Belajar Keluarga Lemah Itu Menjadi Celah Buat Iblis Bekerja Tapi Ketika Keluarga Kuat Ada Benteng Pertahanan Disitulah Kekuatan Kuasa Tuhan Bekerja Di Dalamnya Nah Saudara Tidak Cukup Hanya Menjadi Perencana Yang Cerdas Penyutun Strategi Bergerak Melaksanakan Dengan Cakap Tapi Saudara Perlu Diperhatikan Di dalam Setiap Proses Pembangunan Dalam Proses Hidup Kita Ada Yang Namanya Tantangan Dan Persoalan Yang Harus Dihadapi Nah Kita Mau Belajar Bersama-sama Miliki Sikap Yang Tenang Ketika Menghadapi Setiap Tantangan Yang Ada Di Dalam Tinggal Kekuatan Kalau Engkau Tenang Engkau Bisa Berdoa Kalau Engkau Bisa Berdoa Engkau Bisa Mendengar Suara Tuhan Kalau Bisa Mendengar Suara Tuhan Engkau Bisa Mengerti Apa Yang Harus Engkau Lakukan Amin Saudara Nah Nehemiah Katakan Ad 4 Ad 1 Sampai 3 Ketika Sambal Mendengar Bahwa Kami Sedang Membangun Kembali Tembok Bangkitlah Amarahnya Dan Dia sangat Hati Yang Mengolak Orang Yaudi Dan Berkata Di Dapat Saudara Saudaranya Dan Tentara Samaria Nah Ini Luar biasa Sekali Apa Gerangan Yang Dilakukan Orang Yaudi Yang Lemah Ini Apakah Mereka Memperkokoh Sesuatu Apakah Mereka Hendak Bawa Persembahan Apakah Mereka Akan Selesai Dalam Satu Hari Ini Olokan Yang Luar biasa Sekali Apakah Mereka Akan Menghidupkan Kembali Batu-batu Dari Timunan Poing Yang Sudah Terbakar Habis Seperti Ini Kalau Bisa Dikatakan Mustahil Tidak Bisa Nah Lalu Berkatalah Tobia Orang Amon Itu Yang Ada Didekatnya Sekalipun Mereka Membangun Kembali Seekor Anjing Hutan Meloncat Menyentuhnya Robolah Tembok Batu Mereka Ini Sesuatu Yang Mau Dikan Saudara Miliki Respon Yang Tepat Terhadap Sebuah Tantangan Terhadap Sebuah Masalah Bahkan Terhadap Sebuah Oposisi Ya Kenapa Karena Respon Hati Kita Respon Hatimu Itu Akan Menentukan Langkah-langkah Kehidupan Selanjutnya Dan Akan Menentukan Hasil Akhir Dari Apa Yang Akan Terjadi Nah Saudara Hati-hati Dengan Apa Kata Orang Perkataan Orang Itu Relatif Ya Kalau Seseorang Yang Membangun Hidupmu Terima Untuk Apa Membangun Hidupmu Tapi Kalau Sesuatu Yang Menjatuhkan Seperti Yang Dikatakan Tobi Dan San Balad Ya Beribasa Katakan Anjing Menggonggong Tafilah Berlalu Biar Orang Memperkatakan Sesuatu Orang Melemahkan Iman Sekalipun Biar Mungkin Keadaan Sekeliling Seperti Apapun Bade Seperti Apapun Tetap Berjalan Bersama Jangan Berfokus Kepada Masalah Yang Ada Jangan Justru Memperbesar Masalah Yang Ada Tidak Usah Diperbesar Sudah Ada Masalah Diperbesar Semakin Besar Semakin Berat Itu Memperlambat Memperlambat Memperberat Langkah Hidupmu Saudara Nah Minta Tuhan Bertindak Minta Tuhan Yang Membela Minta Tuhan Yang Mengerjakan Bagian Saudara Nehmiah 4 Katakan Tetapi Kami Berdoa Kepada Allah Kami Dan Mengadakan Penjagaan Terhadap Mereka Siang Dan Malam Karena Sikap Mereka Mereka Tidak Membalas Mereka Tidak Mencoba Lakukan Sesuatu Perlawanan Tapi Mereka Tetap Fokus Pada Pekerjaan Yang Menjadi Bagian Mereka Fokus Pada Apa yang Tuhan Percayakan Kepadamu Bapak Saudara Fokus Kepada Pekerjaan Fokus Kepada Karya Yang Tuhan Percayakan Kepadamu Bukan Kepada Tantangannya Bukan Kepada Masalahnya Berdoa Dan Bekerja Berdoa Dan Bekerja Berdoa Dan Bekerja Itu yang Dilakukan Oleh Nehemiah Beriringan Terus Tidak Hanya Berdoa Tapi Tidak Bekerja Tidak Hanya Bekerja Keras Tidak Berdoa Tapi Berdoa Dan Bekerja Amin Saudara Biar itu menjadi bagian dalam hidupmu Sepanjang tahun 2023 ini Berjalan bersama dengan Tuhan Di dalam doa Dan dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan Nah Saudara Ayat 17 katakan Yang membangun tembok Orang-orang yang memikul Dan mengangkut Melakukan pekerjaan dengan tangan yang satu Dengan tangan yang lain Mereka memegang senjata Artinya Mereka dalam keadaan menghadapi tantangan yang besar Mereka berdoa Mereka bekerja Mereka terlatih menjadi orang-orang yang kuat Amin Jadilah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan Nah seringkali Tuhan izinkan Ya muncul kekuatan yang luar biasa Itu dimana Ketika ada tantangan yang harus dihadapi Bener saudara Disitulah Engkau meletakkan lutut Disitulah engkau berdoa Disitulah Engkau diletakkan untuk Tidak mudah menyerah Step by step terus kekuatanmu akan semakin bertambah Bertambah bersama dengan Tuhan Amin saudara Happy ending saudara Nah akhirnya Tembok itu terbangun Bahkan sampai akhir tembok terbangun Nehemiah itu berusaha untuk Dibunuh oleh Tobia dan Sanbalat dan kawan-kawan Bahkan divitnah dengan berbagai macam cara Tapi satu hal yang Nehemiah lakukan Dia tidak membela diri Dia tidak mencoba mengklarifikasi Ke kanan dan ke kiri Tapi terus dia fokus pada pekerjaannya Dan dia fokus kepada Tuhan Ketika engkau berusaha Ya untuk membela diri Membenarkan diri kanan-kiri Berusaha untuk mengklarifikasi kanan-kiri Engkau akan terbuang banyak waktumu Banyak enerjimu Banyak konsentrasimu Letakkan itu semua Firman Tuhan katakan Biar Tuhan yang bertindak dalam hidupmu Biar Tuhan yang berberkara dalam kehidupanmu Bahkan Tuhan pun akan menghalau musuh-musuhmu Amin saudara Nah akhirnya yang terjadi Pasal 6 ayat 16 Ketika semua musuh kami mendengar hal itu Takutlah semua bangsa sekeliling kami Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar Bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan Bantuan Allah kami 52 hari mereka mengerjakan dan menyelesaikannya Di dalam kasih ke orangnya Tuhan Ini yang luar biasa saudara Nah saudara Sepanjang tahun 2023 ini Jangan buru-buru bereaksi terhadap masalah tantangan Tapi yang pertama Berjalanlah bersama dengan Tuhan Amin Berjalanlah bersama dengan Tuhan Amin komitmen itu Kemudian yang kedua Langkah awal dalam hal apapun Mulailah dengan berdoa Dan bersyukur saudara Di gereja kita Ya secara korporat Seluruh gereja mawar syaron Dimanapun berada Tanggal 9 Kita akan breakfast Kita akan adakan breakfast with God Ya kita akan doa pagi bersama-sama di gereja ini Dari jam 5 sampai jam 6 Ya Kita mulai dari tahun-tahun yang ada Ya anak-anak sebelum mereka sekolah Mereka memakai seragam Kita antusias bersama-sama Mengawali tahun ini dengan apa Kita merendahkan diri berdoa di hadapan Tuhan Kemudian kita melanjutkan Dengan doa puasa raya Selama 21 hari Tujuannya untuk apa saudara Kita membangun kekuatan kita bersama-sama Mengawali tahun 2023 ini Kita mau belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan Amin Kita mau belajar melibatkan Tuhan Kita mau bangun manusia roh kita Yang akan membangun manusia Just money kita juga Nah nanti hari demi hari Kita akan ada doa bersama-sama Baik secara onsite maupun online Nanti akan kita umumkan berikutnya Tapi yang pasti Kita mau berlatih bersama-sama saudara Kalau saudara berkata Aku tidak terbiasa Aku belum terbiasa berpuasa Aku tidak tahu bagaimana caranya Kita akan bergerak bersama-sama Sehingga kita bisa kuat bersama-sama di dalam Tuhan Saudara tidak sendiri Kita pikul bersama-sama Ketika berdoa Kita pun berdoa bersama-sama Nah kemudian yang ketiga Orang-orang yang berada di bawah tuntunan Tuhan Akan dapat menyelesaikan tugas yang mustahil sekalipun Karena ada Tuhan yang bekerja di dalamnya Yang keempat Ada dua bagian nyata Dan penting dalam hidup kita Yaitu berbicara dengan Tuhan Dan berjalan bersama dengan Tuhan Artinya apa? Berdoa dan berjalan dengan Tuhan Beriringan bersama-sama Kemudian saudara Pastikan bahwa keluargamu Menjadi benteng di dalam kekuatan hidupmu Ya kesepakatan di dalam keluarga Ketika melibatkan Tuhan di dalamnya Akan menghasilkan suatu kekuatan yang besar Ada dunamis di dalamnya Yang tidak bisa terkalahkan oleh apapun juga Ya kemudian yang terakhir saudara Tantangan bukan menjadi hambatan Ya tapi akan menjadikan saudara tangguh Jadi jangan takut dengan tantangan apapun Ya tetap tenang Karena disitulah terletak kekuatan kita Tenang di dalam hadirat Tuhan Amin Yuk kita berdiri bersama-sama ya Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama Kita minta roh kudus bekerja di dalam diri kita Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!